PELATIH PERSIJA Timnya menatap laga tersebut dengan optimistis Sekarang kami akan mempersiapkan tim untuk melawan Borneo FC Tentu kami harus memperbaiki kesalahan yang ada dan meningkatkan banyak hal dari tim ini Ini masih pramusim dan kami baru memainkan 4 laga Kami pun baru memulai persiapan selama 3 minggu terakhir Banyak hal yang harus diperbaiki dan semoga perbaikan tersebut bisa kami tunjukkan saat melawan Borneo Saya ingin mencoba beberapa pemain dan memberikan mereka waktu bermain Kami memang masih dalam proses untuk membangun tim ini Jika kami ingin sukses dalam kompetisi maka kami tidak hanya bisa mengandalkan 11 atau 13 pemain Kami butuh semua pemain Ucap juru taktik asal Spanyol itu Carlos Pena Lobby Management Gustavo Almeida malak goda satu nama Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena yang tengah melobi manajemen Macan Kemayoran untuk menambah pemain asing lagi di Liga 1 2024 Kelak berpotensi ternyata dibarengi oleh usaha sang striker Yakni Gustavo Almeida yang menjadi agen pemain dadakan Carlos Pena kabarnya tengah mencoba melobi manajemen Persija Jakarta untuk menambah pemain asing lagi di Liga 1 2024 Di saat Carlos Pena hendak berdiskusi terkait penambahan pemain asing Persija Jakarta Sang striker asal Brazil yakni Gustavo Almeida justru terpantau sudah melakukan pergerakannya sendiri Belakangan Gustavo Almeida disinyalir sempat memberi kode kepada back asal Brazil Yakni Renan Alvis di saat Carlos Pena hendak menambah jumlah pemain asing Persija Jakarta Gustavo Almeida muncul di unggahan terbaru Instagram Renan Alvis pada Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024 lalu Yang mana turut diramaikan oleh para pendukung Persija Jakarta, yakni Jack Mania Renan Alvis yang mengunggah foto saat masih bermain di Barito Putera mendapat pujian dari Gustavo Almeida Yang kans dianggap sebagai kode agar sang pemain mau bergabung ke Persija Jakarta Praktis, komentar Gustavo Almeida tersebut mendapat sorotan dari para Jack Mania Yang berharap sang striker ex-Arema FC tersebut bisa membawa Renan Alvis ke Persija Jakarta Menarik dinantikan apakah Renan Alvis benar bergabung ke Persija atau hanya menjadi rumor belaka Menarik dinantikan apakah Renan Alvis